Pogor, kota dengan segala keindahan dan eksotismenya. Memiliki sebuah kampus kebanggaan dengan letak yang sangat strategis di pusat kota. Sangat menarik. Memiliki sebuah kampus kebanggaan dengan letak yang sangat strategis di pusat kota. Sejak berdiri pada tahun 1980, Fakultas Sastra atau Fahasa Universitas Pakuan telah menjadi pionir bagi sifitas kampus dalam perkembangan dunia kesusahaan dan budaya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan ipek, pada tahun 2012, Fakultas Sastra kini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan di Sipun Pak sampai saat ini. Selamat datang di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Fisip Universitas Pakuan. Fisip Unpang saat ini memiliki beberapa program studi. Sastra Inggris, Sastra Indonesia, Sastra Jepang, dan Ilmu Komunikasi. Bagi yang ingin belajar banyak mengenai Sastra Inggris, program studi ini memberikan pilihan untuk minat mahasiswa yang ingin mendalami konsentrasi linguistik dan Sastra Inggris. Didukung dengan beberapa kegiatan non-akademik untuk mengenakan Sastra Inggris. Sastra Indonesia, dalam program studi ini, kalian bisa mendalami kajian tentang bahasa Indonesia dan perkembangannya. Di sini, kalian juga bisa mengekstrasikan diri melalui karya sastra seperti puisi dan lain-lain. Kalau yang ingin falsi berbahasa Jepang, program studi ini tempatnya. Keren kan? Bisa berbahasa Jepang dan berkomunikasi seperti bintang-bintang Jepang idola kalian. Di sini, kalian juga bisa mengenal berbagai macam budaya Jepang. Yang terakhir adalah program studi ilmu komunikasi. Kalau kalian ingin terampil dalam berkomunikasi, di sini tempatnya. Ada konsentrasi humas, penyiaran, jurnalistik, dan merecenen komunikasi. Tapi, nggak itu aja. Kegiatan di sini juga banyak untuk mendukung kreativitas dan karya mahasiswa dalam berkomunikasi. Sampai dengan tahun 2016, jumlah mahasiswa di FISIP UNPAK mencapai 2.500 mahasiswa dari berbagai program studi yang ada. Selain aktivitas akademik, FISIP UNPAK menyediakan wadah bagi mahasiswa yang ingin menyeluruhkan hobi dan ekspresinya di bidang organisasi dan klub profesi. Untuk organisasi, kalian bisa bergabung dalam badan legislatif mahasiswa atau BLM, badan eksekutif mahasiswa atau BEM, dan beberapa himpunan mahasiswa seperti himpunan mahasiswa sasra Inggris atau HIMSI, himpunan mahasiswa sasra Indonesia atau HIMSINA, himpunan mahasiswa sasra Jepang atau HIMJA, dan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi atau HIMNI. Selain itu, ada juga klub profesi seperti Shatter Shoot atau SS, kemudian klub lobby film atau CLP, ada teater karung, intellectual club of public relations atau ISPR, dan klub beranda pers. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan, FISIP UNPAK menyediakan beberapa fasilitas seperti ruangan kelas, sekretariat, ruangan dosen, lab multimedia, lab broadcasting, smiling ona bahas saja begini, Hanya di dalam beberapa barang Colorado, 6-1 da 3-1 semVA masa ke留言- rankings askan lewa ndemukung Bahasa, Lab Fotografi, Lab Radio, dan Perpustakaan yang Lengkap. Visib Unpak meluluskan setidaknya 250 lulusan sarjana per tahun dengan dibagi ke dalam tiga gelombang wisuda dalam satu tahun acara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan menawarkan empat pilihan program akademik yang siap mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan di era global. Di antaranya adalah program studi sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Jepang, dan ilmu komunikasi. Visib Universitas Pakuan menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan sebagai sumber daya manusia yang unggul, mandiri, berkarakter, dan memiliki kompetensi yang baik dalam ilmu bahasa dan ilmu komunikasi. Kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami di Visib Universitas Pakuan untuk meraih cita-cita serta mewujudkan masa depan yang lebih baik. Visib, profesional, kreatif, dan human. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!